Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukoh, tukang donat dari Parung Terdua di semesta Hari ini kita akan belajar ya Dari perdebatan atau bukan perdebatan Bantahan Habib Rizik Sihab terhadap putir Putir pikiran Menteri Agama Yakut yang kontroversial Yang dia ungkapkan di channel Dari Korbusier Tentu saja Dari Korbusier tidak bisa mengimbangi ya Pikiran-pikiran dari Menak Karena stok intelektual Dari Korbusier itu memang kosong ya Terhadap Islam Kita lihat apa yang terjadi sesungguhnya Yang video ini ucapan Yakut yang menjadi viral ya Ini ada di channel Muhyiddin Ulama Yang sudah ditonton 40.716 viewers Sejak 29 Oktober ini ditayangkannya Kita lihat Gini Sebenarnya kan gini Agama itu apapun termasuk Islam Itu harus diletakkan Tidak boleh lepas dari ruang dan waktu Agama Islam yang ada di Indonesia ini Agama Islam yang khas Indonesia Agama Islam Nusantara Yang dia harus menghargai Di Indonesia ini kan banyak sekali Bukan hanya agama yang berbeda-beda Suku, rasa luang dan seterusnya Ya itu kenyataan sosiologis ya Suku-suku Lima agama ada di Indonesia Suku bahasa begitu beragam Banyak Ini pun juga harus menjadi dasar Bagaimana cara kita beragama Mengapa dasar kita beragama harus didasarkan pada Pada fakta sosiologis yang sangat Diversity itu yang sangat beragam Kok bukan dasar beragama kita berdasarkan akidah Atau nilai-nilai yang otentik dari Al-Quran dan Sunnah itu Kemudian baru kita menerokong fakta sosiologis yang bisa dirubah-dirubah Yang harus diteruskan-diteruskan sesuai dengan perspektif Islam itu dasarnya bukan berdasarkan Kenyataan sosiologis kita beragama Kalau Dalam bahasa yang paling ringkas ya Agama itu memberikan penghormatan terhadap Nilai-nilai budaya lokal Itu seharusnya Tidak ya Agama memberikan penghormatan terhadap nilai-nilai yang benar Yang batil dalam budaya lokal tentu harus disingkirkan ya Setidak-tidaknya dibayangi Kalau budaya lokal atau kearifan lokal itu Penuh dengan misalnya kebatiran, kemusyikan Yang dilihat dari perspektif Islam Yang diturunkan Islam sebagai agama samawi Budaya lokal Iya Budaya Kayak agama Islam ini kan bukan Jadi korpusnya tampaknya tidak bisa mengimbangi ya Karena Islamik apa Stok intelektual Islamnya dia memang kosong ya Dari Indonesia Islam dari tanah Arab Dia masuk ke Indonesia Maka Islam ini harus mengagai Budaya yang ada di Indonesia Jadi tidak betul Kalau dikatakan Islam itu agama Arab Tidak Islam Disemprot sama Biprisik Coba menak Islam tidak betul agama Arab Islam itu agama langit Diturunkan oleh Allah Jadi jangan menggerdirkan Islam Dengan mengatakan Islam itu agama Arab Islam agama langit Agama samawi Diturunkan oleh Allah Bukan Islam itu bukan Arab ya Jangan menggerdirkan nilai-nilai Islam Yang dari langit Kata Habib Rizik ya Nah yang kedua Mereka katakan Islam itu agama pendatang Tunggu dulu kalau kita mau bicara soal pendatang Islam itu agama dari Allah Bumi ini ciptaan Allah Bumi ini milik Allah Sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini Islam tidak pernah menjadi pendatang Islam akan selalu menjadi pribumi Di bumi manapun milik Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jangan mereka sombong dengan mengatakan Islam itu pendatang Tidak Orang Arab di Indonesia pendatang Orang Cina di Indonesia pendatang Tapi Islam bukan pendatang Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas muka bumi Bumi ini milik Allah Ya tanpa ya Kekuatan logika Kekuatan mantek Ilmu mantek dari Habib Rizik ya Kata menakyakut Islam itu agama pendatang dari Arab Masuk ke Nusantara Tapi kata Habib Rizik Agama itu bukan datang dari Arab ya Dia datang dari langit Jadi kemanapun ya Dia datang di bumi manapun Yang bumi itu juga milik Allah Maka Islam itu Akan menjadi peribumi Di bumi milik Allah itu Dan tidak mungkin Islam itu menjadi pendatang Karena dia agama langit Dan bumi itu juga milik Allah Dari sini tampaknya Argument dari Argumentasi Yakut Itu sangat lemah ya Bahwa dia mengatakan Islam itu agama pendatang Dan harus menyesuaikan diri Dengan budaya-budaya lokal Yang khas di Nusantara Jadi Islam harus menyesuaikan diri Agama dari Allah Bukan Bukan agama pendatang Jadi Yakut mengira Ucapannya betul ya Di hadapan Dewi Korpusir Bahwa agama Yang masuk ke Indonesia adalah agama pendatang Dari Arab Padahal dia agama Dari Allah Untuk Orang-orang Semua suku bangsa Termasuk Arab Dan juga termasuk Indonesia Ini berbahaya sekali Ingin mengecilkan peran Islam Ingin mengecilkan nilai Islam Dia ingin bermain kata-kata Dia ingin bermain kata-kata Habib Rizik sangat bijaksana Ketika dia tidak menyebut orangnya Dan dia mengatakan Ada orang yang punya pandangan Bahwa Islam adalah agama pendatang Tanpa menyebut namanya Dan lebih banyak Orang-orang yang punya fikroh Punya pikiran yang Seperti Yakut itu Yang akan terkena Nah kemudian selanjutnya Dia katakan karena Islam ini Pendatang dari Arab Pendatang dari Arab Maka Islam itu Harus diperibumisasi Islam itu harus diindonesiakan Islam itu harus Dinusantarakan Peribumisasi Islam itu Sebenarnya dikenalkan Pertama kali oleh Gus Dur Ya tokoh NU Yang kemudian menjadi presiden Peribumisasi Islam Satu cara Bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam Itu lebih Disesuaikan dengan Kondisi sosial Politik di Indonesia Tetapi Tetapi Tampaknya pengikut-pengikut dari Gus Dur itu Lebih canggih menafsirkan ucapan Gus Dur Yang disebut sebagai Gus Durian Pengikut-pengikut dari Gus Dur Salah satunya adalah Apa Salah satunya adalah ini Yakut ya Pengikut Gus Dur Soal peribumisasi Islam Ini kalimat sangat berbahaya Loh kenapa saya katakan berbahaya Karena dulu Nabi pada saat diutus Pada Allah subhanahu wa ta'ala Pertama kali ke tengah bangsa Arab Bukan untuk mengarapkan Islam Tapi untuk mengislamkan Arab Jadi jangan dibulak balik Nah poin yang menarik ya Yang langsung mematahkan argumentasi dari Apa Soal tesis peribumisasi Islam Bukan Islamnya yang diperibumikan Dilakukan semacam penyesuaian-penyesuaian Agar cocok dengan lokalitas tertentu Tetapi Rasulullah s.a.w. datang ke Arab Itu bukan ingin mengarapkan Islam Tapi justru mengislamkan Arab Sebagaimana juga konsekuensi logisnya Berarti Islam Islam itulah yang mengislamkan Apa Indonesia Bukan atau Nusantara Bukan menusantarakan Islam Tapi Islam seharusnya mengikuti Misi yang dibawa oleh Rasulullah Yaitu Mengislamkan Bumi tempat Islam itu Tumbuh dan berkembang disana Nabi gak pernah mengarapkan Islam Nabi itu dulu tugasnya Mengislamkan bangsa Arab Dan seduluh suku bangsa di dunia Dari dulu Nabi Dari dulu Nabi Mengislamkan Arab Bukan mengarapkan Isra Jadi Kelompok mereka ini yang menyebut dirinya Sebagai Islam Nusantara Memutarbalikan persoalan Kelompok yang menamakan dirinya Islam Nusantara itu menurut Habib Rizik Memutarbalikannya Fakta dan bermain kata-kata Bahwa Nabi itu secara historis dia Tidak pernah mengarapkan Islam Tapi menjadikan Islam Justru Membuat Bangsa Arab dan suku-suku bangsa di dunia itu Sesuai dengan nilai-nilai Islam Jadi mengislamkan Arab Bukan mengarapkan Islam Sebagaimana juga di Indonesia Bukan menusantarakan Islam Atau memberikan penghormatan terhadap budaya lokal Tapi justru Bagaimana budaya lokal itu ditumbuhkan yang sesuai dengan Islam Dan disingkirkan budaya yang penuh dengan kebatilan Yang ada di Indonesia Jadi bagaimana mengislamkan Nusantara Bukan menusantarakan Islam Jadi kaum Islam Nusantara yang mendefinisikan sebagai Islam Nusantara Menurut Habib Rizik mereka itu Terbalik-balik ya cara berpikir Sangat berbahaya Baik sekarang mari kita lihat Kalau nanti Islam di Indonesia harus di Indonesia Maka konsekuensinya Islam di Afrika harus di Afrika kan Islam di Eropa harus di Eropa kan Islam di Amerika harus di Amerikakan Islam di China harus di Kinakan Islam di India harus di Indiakan Naif betul Kok bisa begitu rendah sekali Islam Ingin diubah-ubah disesuaikan dengan suku bangsa Tidak Dulu Nabi AS dan para sahabatnya Dan para tabi'in Serta ulama yang datang setelah mereka Sudara Mereka berjuang menyebar ruaskan Islam Mereka islamkan Arab Islamkan Persia Islamkan India Islamkan Cina Islamkan Amerika Islamkan Eropa Islamkan Afrika Dan mengislamkan Nusantara Kemampuan retorika dari Habib Rizik itu Memang dahsyat ya Dan tentu kalau diadu Diadu Seorang dokter yang bernama Habib Rizik Sihab dengan Menteri Agama Yakut Tentu ya Tidak se-level kapasitas intelektual dan Keislaman dari Yakut itu Di bawah Jauh di bawah Kapasitas dan pemahaman Atau kemampuan akademik Islam dari Habib Rizik Kemampuan retorikanya juga Jauh ya Tentu Kalau Diadakan Di panel Atau di Apa namanya Diadakan debat Head to head Antara Yakut Dengan Habib Rizik Ya Tentu Akan membuat malu ya Yakut Saya kira Tidak se-level ya Logika-logika yang dibangun oleh Habib Rizik Juga begitu mudah ya Mematahkan Argumentasi dari Yakut Kolil Koumas Yang dilontarkan secara bebas Di depan Deddy Corbusier Yang memang Tidak bisa mengimbangi Sama sekali Wali Songo dulu ketika berda'wah di tanah Jawa Wali Songo gak pernah menjawabkan Islam Wali Songo gak pernah menusantarakan Islam Justru Wali Songo Mengislamkan tanah Jawa Dan mengislamkan nusantara Sangat logis ya Itu tesisnya berbeda Dengan Orang yang menamakan Islam nusantara ya Bahwa Islam Yang katanya dari Arab Islam bagai pendatang Maka Islam itu harus Disuaikan dengan nilai-nilai dan budaya nusantara Dan nilai-nilai budaya Jawa terutama Tapi tidak Kata Habib Rizik Ya Agama itu bukan dari Arab Bukan pendatang Tapi agama Islam itu Dari langit Diturunkan ke bumi Yang juga milik Allah Maka Islam itu Dari Allah Bukan dari orang Arab Oleh karena itu Islam Sebagaimana Wali Songo Membawa Islam Dia tidak menjawabkan Islam Dan tidak menusantarkan Islam Tapi Wali Songo Berda'wah selama 200 tahun itu Itu justru Mengislamkan tanah Jawa Mengislamkan nusantara Satu Pukulan telak Yang diberikan oleh Habib Rizik Syek Kepada Yakut Kolil Kowas Nah ini Ini sengaja setekankan Karena mereka ingin Mengkerdilakan Islam Seolah-olah ini Cuma urusan orang Arab Sebetulnya yang mereka Mau serang bukan Arab Mereka mau serang Islam Arab ini Cuma perantara Saja ya Nah karena itu Kita bantah habis Gak bisa mereka gunakan istilah Sedemikian rupa Nah Kalau istilah ini Dibiarkan Berbahaya Nah pada kenyataannya Memang akhirnya Mereka kembangkan Nah baik Sekarang yang berikutnya Yang keempat Apa mereka kembangkannya Kata mereka Karena kita ini Adalah bangsa Indonesia Kita masyarakat nusantara Kita jangan mau dijajah Sama Arab Jadi secara sistematis Ada empat poin Yang dibahas oleh Habib Rizik Dalam suatu bidatu Yang tanpa teks ya Dia menguasai persoalan Dibikin poin Tersin dulu Satu Dua Tiga Empat Dan keempat Ini Jangan mau kita diperbudak Sama Arab Maka itu Segala unsur Arabisasi Dalam Islam Harus ditolak Ambil Islamnya Buang Arabnya Ambil Islamnya Buang Arabnya Itulah Jargon ya Ungkapan yang Sloganistik Atau jargonistik Dari orang yang menamakan diri Sebagai Islam Nusantara Dan Dia tidak menolak Islam Tapi menolak Bahasa Arab Sebagai satu cara Sebenarnya untuk Merendahkan Islam Dengan cara yang Halus Yang diserang sebenarnya Adalah Islam pada akhirnya Dengan cara pertama-tama Merendahkan Bahasa Arab Arab dan Islam Itu seperti Ikan Dengan airnya Tidak bisa dipisahkan Itu mereka sampaikan Dalam beberapa cerama Dalam beberapa diskusi Dalam beberapa artikel Ambil Islamnya Buang Arabnya Makanya Jangan kaget Sejak tahun 1984 Salah satu tokoh Pentolan Libera di Indonesia Berkerama Di kampus UI Sudara untuk Pertama kalinya Dia katakan Bahwa untuk Memperibumikan Islam Maka pertama kali Kita ganti dulu Assalamualaikum Dengan selamat pagi Dan selamat siap Ini ungkapan Gus Dur ya Yang dulu Menjadi sangat Kontroversial ya Karena untuk Menjelaskan Secara sederhana Konsep dia Tentang Peribumisasi Islam Dengan cara Menghilangkan Unsur Arab Dalam Islam Indonesia Dengan cara Mengganti selamat pagi Dengan Assalamualaikum Dengan selamat pagi Sebenarnya Konteksnya mungkin Berbeda Tetapi kemudian Yang ditangkap Ke masyarakat Gus Dur ingin Mengubah Assalamualaikum Dengan selamat pagi Ini dari tahun 1984 deh Terus berkembang Hampir sekarang Nah ini kan Sekarang Dengan alasan Bahkan Assalamualaikum Itu adat Arab Itu tradisi Arab Kita ganti Dengan bahasa kita Supaya lebih Akrab Lebih Indonesia Lebih Nusantara Lebih pribumi Kenapa Mesti pakai Assalamualaikum Nah untuk Membantah ini Perlu Kita kembalikan Kepada Sejarah Assalamualaikum Itu sendiri Sebelum Nabi Diutus Menjadi Rasul Di tengah Masyarakat Arab Jahiliah Nggak ada Yang kenal Assalamualaikum Jadi cara Habib Membantah Kaum Islam Nusantara Itu dengan Ini ya Dengan Pendekatan Historis Salam Salam yang ada Sesama Masyarakat Jahiliah Adalah Wasobaha Wasobaha Abu Jaha Ketemu Abu Lahab Wasobaha Wasobaha Bahkan Sahabat Nabi Sebelum masuk Islam Salamnya juga Wasobaha Tapi setelah Nabi Ajarkan Konser Assalamualaikum Yang merupakan Ajaran Allah Maka mulai saat itu Seluruh Umat Islam Di zaman Nabi Tidak lagi Menggunakan Wasobaha Mereka menggunakan Assalamualaikum Sehingga Salamnya Umat Islam Dengan Salamnya Orang kafir Masyarakat Jahiliah Berbeda Itu satu Jasa besar Dari Rasulullah S.A.W Yang mengenalkan Konsep Ajaran Allah Ajaran Islam Yaitu Assalamualaikum Untuk Membayang-bayangi Satu Adat Arab Yang tidak Ada Tidak Dipenuhi Dengan Doa Dan Kemudian Umat Islam Komberiman Menggunakan Konsep baru itu Dan Orang-orang Islam Tetap Dengan Adat yang Lama Adat Arab Yaitu Selamat Pagi Tadi Wasobaha Jadi Assalamualaikum Itu menjadi Identitas Muslim Identitas Islam Identitas Muslim Kelompok Islam Yang baru Tumbuh Dengan Demikian Assalamualaikum Itu bukan Andat Arab Bukan Tradisi Arab Tapi Assalamualaikum Itu adalah Ajaran Islam Mendengar penjelasin Tidak Oleh Hatinya Jadi Jangan dipulak Balik Yang Adat Arab Itu Wasobaha Assalamualaikum Itu adalah Tahiyatul Islam Nah Adapun Kalau sekarang Assalamualaikum Itu menjadi Budaya Di tengah Arab Itu persoalan Lain Karena Bangsa Arab Rame-rame Masuk Islam Akhirnya Salam Mereka Berganti Dengan Assalamualaikum Akhirnya Assalamualaikum Itu merata Di seluruh Bangsa Arab Digunakan Sebagai Salam Mereka Membudaya Berulat Berakar Ya Itu tidak Kita pungkiri Tapi Asal Usulnya Tetap Itu adalah Ajaran Islam Bukan Salam Arab Salam Islam Dan Kalau kita Mika Soal Itu sudah Membudaya Di tengah Bangsa Arab Bukan Di tengah Bangsa Arab Saja Dari Sabang Sampai Merokeh Assalamualaikum Itu Sudah Membudaya Di Aceh Assalamualaikum Di Palembang Assalamualaikum Di Padang Assalamualaikum Di Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Ambon Irian Bahkan Di negara-negara Eropa Umat Islam Assalamualaikum Jadi budaya Apalagi Masyarakat Petawi Saking Membudayanya Jadi Alamlaikum Fakta Itu Alamlaikum Alaykumsalam Alamlaikum Ini Orang Arab Sendiri Bingung Apa Artinya Saya Sampaikan Begini Bukan Saya Membenarkan Alamlaikum Alaykumsalam Tidak Yang Betul Assalamualaikum Jawabnya Wa'alaikum Salam Itu yang Betul Jadi Apa Yang dilakukan Oleh Masyarakat Petawi Alamlaikum Alaykumsalam Tidak Betul Cuma Kenapa Ini Saya Sampaikan Saya Sampaikan Disini Untuk Menunjukkan Dan Membuktikan Betapa Assalamualaikum Sudah Berurat Berakar Di Masyarakat Berurat Berakar Sudah Jadi Budaya Sehingga Assalamualaikum Itu saat ini Bukan hanya Budaya Arab Dan juga Budaya Afrika Budaya Eropa Budaya Amerika Budaya Indonesia Budaya Nusantara Budaya Dunia Luas ya Cakra Wala Berfikir Dari Habib Rizik Tentang Islam Ini Yang ingin Kita tekankan Lagipula Kalau Assalamualaikum Itu harus Diganti Dengan Selamat Pagi Selamat Siang Besok Kacau Di Solat Tidak Sebab Salam Itu Salah Satu Rukun Solat Tanpa Salam Tidak Usah Nah Urusannya Kalau kita Ganti Begitu Solat Subuh Selamat Pagi Selamat Pagi Selamat Siang Selamat Siang Entar Solat Asar Selamat Sorek Selamat Sorek Solat Maghrib Selamat Petang Selamat Petang Solat Isya Selamat Selamat Malem Selamat Malem Solat Tahajud Dia bingung Dibilang Malem Udah Riwat Dibilang Pagi Belum Terang Akhirnya Selamat Remeng Remeng Artinya Sengaja Ini kita Sampaikan Dengan Dengan Tahas Yang Gampang Ini bukan Sekedar Gurawan Tapi untuk Mengingatkan Assalamualaikum Itu Rukun Solat Bukan Seenaknya Dibonta Ganti Sudah Jadi Alasan Mereka Ambil Islamnya Buang Arabnya Harus Kita Waspadai Sebab Kalau Ini Kita Biarkan Nanti Ada Ajaran Ajaran Islam Yang Mereka Tidak Suka Mereka Arabkan Itu Arab Itu Budaya Arab Turut Tadi Arab Bukan Islam Ambil Islamnya Buang Arabnya Itu Satu Peringatan Yang Sangat Belak Belakan Dari Habib Risik Tentang Serangan Serangan Yang Dilakukan Oleh Kaum Islam Nusantara Dengan Jargon Yang Sangat Sloganistik Ambil Islam Buang Arabnya Dan Itu Berbahaya Bisa Nanti Memilah Islam Mengambil Islam Sesuai Dengan Memakai Islam Sesuai Dengan Hawa Nafsunya Atau Hawa Nafsu Kekuasaan Ini kita Berbicara Assalamualaikum Dan terbukti Yang kedua Yang berikutnya Apa mereka Katakan Ambil Islamnya Buang Arabnya Karena itu Wanita Indonesia Nggak perlu Pakai Gilbab Kata Mereka Gilbab Itu Budaya Arab Tradisi Arab Kenapa Bangsa Indonesia Perempuan Yang Mau Pakai Gilbab Ada Urusan Apa Dengan Gilbab Pakai Pakai Nusantara Ini 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 Jadi Persoalan Serius Sudah Nah Sekarang Mari kita Kembali Kembali Sejarah Persoalan Seriusnya Adalah Ambil Islamnya Buang Arabnya Itu Kalau Ditarik Konsekuensi Logisnya Berbahaya Nggak Usah Pakai Gilbab Nggak Usah Menutup Aurat Seperti Yang Disarankan Diwajibkan oleh Islam Dengan Gilbab Jalabibihin Karena Apa Mereka Beralasan Gilbab Itu Adalah Tradisi Arab Dan Itu Tidak Betul Gilbab Itu Adalah Ajaran Dari Allah Subhanahu Sebelum Nabi Diangkat Menjadi Rasul Tidak Ada Satupun Perempuan Arab Yang Kenal Gilbab Mereka Muntabar Rija Masyur Fatul Aura Terbuka Aura Mereka Rambut Mereka Mereka Riap Leher Mereka Mereka Buka Bahkan Mereka Tidak Mereka 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 Terbuka Sudara Pakaian Mereka Terbuka Pusar Mereka Terlihat Tarian Perut Sangat Terkenal Di Tengah Masyarakat Arab Itu Budaya Arab Tapi Begitu Nabi Diangkat Menjadi Rasul Sudara Kemudian Allah Perintahkan Kepada Nabi Untuk Mengatakan Dan Menyampaikan Kepada Istri Istrinya Putri Putrinya Dan Seluruh Perempuan Orang Yang Beriman Nabi Diperintahkan Sampaikan Kepada Istri Istrimu Putri Putrimu Sampaikan Kepada Seluruh Perempuan Beriman Apa Yang Harus Disampaikan Mereka Harus Menghamparkan Daripada Pakaian Kurung Mereka Dilbak Mereka Untuk Menutup Aurat Ya Satu Penjelasan Yang Sangat Rinci Sangat Gamblang Dan Tidak Ada Keraguan Di Dalam Satu Jawaban Yang Yang Tegas Yang Keluar Dari Celah-celah Bibir Habib Rizik Syihab Karena Kedalaman Dan Keluasan Ilmu Ilmu Islam Yang Dia Miliki Dengan Ijin Allah Itulah Reaksi Tentang Video Viral Ucapan Dari Yakut Dan Kemudian Dibatah Oleh Habib Rizik Syam Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat